Sementara itu pengacara Hotman Paris meminta pemerintah mengantisipasi dampak berlakunya KUHP. Menurut Hotman, aktivitas pariwisata dan investasi asing berpotensi terganggu akibat KUHP. Itu yang paling tidak parah. Dan ingat, lebih dari 50% turistri Indonesia ini adalah memang pasangan-pasangan yang tidak nikah. Lebih dari 50% pusu karana itu tidak ada. Makanya dapat golidai hura-hura. Itu yang harus dipikirkan. Jadi yang paling bahayanya adalah parah.